Halo cuy, balik lagi di WK11 Jadi hari ini kita lagi ada di daerah yang sepertinya menarik Jadi aku juga sambil healing-healing Sebenarnya aku bingung mau ngapain dan konten juga bingung cuy mau ngonten apaan Jadi setelah kita melakukan konten yang agak-agak berat lah Istilahnya dalam artian ya konten-konten yang agak serius Jadi hari ini kita kembali lagi ke daily vlog Tapi hari ini juga aku males Mungkin nanti ini editannya juga simple sih Gak bakalan banyak sound-sound atau gimana gitu cuy Mungkin lain kali lagi kita baru bikin konten hiburan atau apalagi itu Kebetulan aku lagi bingung nih cuy Tapi sebelum itu aku meserahkan dulu perjalanan vlog ini ke wiki 2 Oke wiki 2 silahkan Oke terima kasih wiki 1 Aku sedang ada di jalan ini Mau isi bahan bakar dulu Agar ribet hari ini cuy Serba rumit Dan sebenarnya lagi yang buradul juga sih Belum lagi mood Mood lagi cempur aduk Semoga suarita max gak bikin kecewa Awas habis Oh enggak Motor lagi kotor Kampret Eh sepatu ku juga lagi kotor 50 Bisa enggak ya Atau jangan jangke lebihan kali ini cuy 45 aja Oke makasih Wih Untung lagi enggak ada musik Misalnya juga ada musik disini cuy Nah lihat nih tanganku lagi enggak tahu nih Ini penyakit apaan sih sebenarnya cuy Aku bingung Tapi ini musiman sih Kadang-kadang kena Kadang-kadang juga enggak Oke aku mau lanjut dulu Mau cuci motornya Si Maxi lagi kotor Kalian bisa lihat tuh kayak ada aja tuh Dan ini keadanya Masih dari konten terakhir kali tuh Yang kita pergi ke pemakaman Bapak Martin itu cuy Belum aku cuci sama sekali Enggak tahu Mungkin aku lagi malas Tanggal berapa? Tanggal 31 Hari apa ya? Aku lupa lagi Sekarang udah tanggal 5 Udah hampir seminggu Enggak dicuci Sepatu juga enggak dicuci nih Kalau baju ini udah Udah Yang dipakai tuh dicuci Kalau ini yang Baju kedua Sebelum kita balik ke wiki 1 Kita mau cuci motor dulu Kasian juga Ini besok paling sebetulnya Baru aku cuci Besok berarti Kita enggak ngonten Tapi Mau Ganti oli Kadang aku lumayan loh Ganti olinya lama banget Tapi biasanya ya Setidaknya enggak sampai 3000 km lah Semoga ada sih Wih antri Antri cuy Wow Wih si RF Halo Kayaknya punya si Ferdy cuy Tapi si Ferdy sekarang Dia pake stiker warna emas Semuanya tuh Jadi udah kayak Motor-motor Sultan Oke Aku skip dulu videonya disini Aku tidak perlu Untuk memperlihatkan lagi Karena aku juga sering kesini Iya More moments later Mew 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 Seterlagi selesai cuy Udah jam berapa nih Aku gak punya jam ternyata Kok malah liat Kan ada HP Ngapain punya jam lagi Makasih bro Iya Iya Uh Bersih Oke Aku mau lanjutkan dulu Perjalanan Tapi kita mau kemana Sebenarnya hari ini Aku gak ada konsep Atau Rencana Mau Monten gimana sih Ya Anggap aja Daily Vlog Gabut Berhubung udah setengah 6 Kita cari tempat yang Dekat-dekat aja Disini cuy Udah sore Udah mulai dingin juga Ternyata Waduh ada kerbau disitu Kita pelan-pelan aja cuy Kirain siapa tadi Lagi jogging kerbau cuy Mereka Yo 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 Jadi itu kerbau juga Butuh laraga Dadah semua dadah Dadah Aduh Si kembar Kirain siapa tadi Loh Kok bisa nyasar disini cuy Waduh Yaudah sedahlah Kita cari tempat-tempat yang menarik dulu Kebetulan lagi gak bawa drone cuy Jadi konten kali ini kita gak ada konten drone Nggak selamanya kita ngonten itu ada drone Tapi ya Kebanyakan sih Harusnya ada Satu dua kali lah gak apa-apa gak ada drone-nya Ini sebenarnya aku juga lagi gabut cuy Campur aduk Jadi sebenarnya aku gak ada konsep apa-apa Hari ini kalau ngonten Lebih kayak ya Udah Isi bensin tadi Sama Apa tadi tuh Isi bensin Sama Sama cuci motor Udah itu aja Oke kita kembalikan ke wiki 1 Oke cuy Kembalik lagi di wiki 1 Kita sudah ada di sungai Saadan Dan sebenarnya kalau kalian Lihat konten aku yang tentang rafting itu Nah ini nih Jadi sungai ini tuh nyambung sama sungai di Saadan Tokbarana Ya namanya dari Saadan ya Namanya sungai Saadan Jadi kali ini aku gak bakalan bahas yang berat-berat dulu cuy Lebih kekeresahan-keresahan sih Waduh ada pertama mobil lagi disitu Kita parkirnya salah mungkin Pindahin motor dulu Pindahin motor dulu Nah Nah Disini kenaman Olah dibet-bet Digit Sudah di Padang Ngelangin orang di jalan Tapi goyang Kamprit Takut dia meluncur nanti Nah gini aja nih Udah Kamu disitu aja Oke Lagi-lagi di wiki 1 Kali ini aku lagi di jalan cuy Sekaligus ada di pinggir sungai Ya Seperti yang kalian lihat tadi di wiki 2 Ini tanganku lagi Melepu cuy Makanya beberapa hari ini aku gak ngonten sebenarnya Nih Kalian lihat nih Nah aku gak tau Masih kelihatan gak disitu tuh Nih aku kasih lihat nih Ini kan ada benjolan nih Masih kelihatan gak Nah ini beda ini Ini sebenarnya aku gak tau cuy Ini penyakit apa sih Tapi ini munculnya musiman loh Aku juga gak tau Biasanya dia bakalan muncul Kalau tanganku ini mulai gatel-gatel Gak jelas gitu Tuh pengaruhnya juga aku gak tau Nah ini nih Yang melepuh Yang ngikutin instagram Harusnya udah lihat sih Ini penyebabnya Sebenarnya karena Hari Sabtu Ya bukan hari Jumat Aku tidak sengaja memegang Sebuah besi Yang panas Jadi Bentuk besinya sih Kayak begini nih cuy Bulat gitu Panjang Ternyata besinya itu Habis dilas Dan aku gak tau Ternyata itu Habis dilas Panas pegang Ya Kejadian lah Langanku sampai melepuh waktu itu Tapi bagusnya ya Gak terlalu lama sih Tapi pas awal-awal dia Kena itu Panas dan sakit banget Bukan main Ada sekitar 2 menitan itu Sakitnya Tapi ya gak apa-apa Sekarang udah mendingan lah Udah bisa Ngonten lagi Jadi Bisa dibilang Kali ini aku ngonten itu Serba Campur aduk Perasaan Mood Jelek Juga ada Dan Lagi semangat-semangatnya Juga ada cuy Jadi saat ini Aku lagi ngejar sesuatu Yang mungkin 1-2 minggu ke depan Kalian sudah bisa tau lah Kenapa bisa aku Lagi semangat-semangatnya Ngonten Atau ya Lagi Mencapai target Itu Ya kalau kalian Ada yang sudah tau ya Selamat Tapi nantilah Nanti ada konten khususnya Sekarang udah 17.41 Aku bingung Mau kemana lagi Oh iya Berkenaan dengan konten Aku juga Sekarang aku udah Jarang banget Nonton di tiktok cuy Males aja Bukan Memang ada alasannya sih Kalau kalian tau kan Tiktok itu Aduh ribet banget Peraturannya Aku males jadi Ngikutin peraturan-peraturan Begitu terlalu Ketat cuy Aku sekarang upload-upload Tipis-tipis juga Di IG Sama Facebook Tapi kan IG Sama Facebook Terhubung Banyak sih Keresaan-keresaan Akhir-akhir ini Termasuk di tiktok juga Ya belum selesai Dengan peraturan Yang terlalu ketat Dari tiktok Entah kenapa ya Kenapa netizen-netizen Tiktok itu Aku gak tau lah Menurut kalian gimana nih Kalau di Youtube Sama IG Adalah Haters-hatersnya Tapi gak terlalu Sebrutal di tiktok cuy Makanya aku males sekarang Apa-apa Dikomenin negatif Masalahnya gini cuy Kemarin aku dapat Respon Gimana ya Salah satu Netizen tiktok Di komen ku tuh Bilangnya Tapi memang Ada beberapa orang sih Yang Tidak terlalu senangnya Penampilan aku begini Entahlah Mungkin mereka terganggu Kalian atau dimana Aku juga gak tau sih Alasannya kenapa Kalau aku Gak lepas helm Pas monten gitu Mereka kayaknya Terganggu Tapi ya sudah lah Aku mau abaikan mereka gitu Belum lagi kemarin nih Belum lagi kemarin nih Ini komen agak lucu Tapi gimana juga ya Tunggu Kita agak santai aja sekarang Jadi komenannya tuh Bilangnya gini Kan aku sempat balas Salah satu komen di tiktok tuh Yang Dia bilang Lepas helm lah Kalau gitu Tapi aku bilangnya begini Kalau aku lepas helm Terus apa yang terjadi cuy Apakah selesai semuanya Apakah kalian merasa puas Aku rasa gak Paling puasnya Ya pas Oh udah Beberapa detik itu doang Setelah itu Apa yang terjadi Gak ada sih Jadi Gini sih Aku sebagai konten kreator Terserah kalian Kan Konten itu banyak cuy Carilah yang Mungkin kalian senangi Atau Kalian suka Aku gak bisa bikin Orang semuanya suka Atau aku gak bisa bikin Semua orang senang Dengan kontenku Kalau kalian merasa terganggu Dengan penampilan aku begini Ya sudah lah ya Mungkin di luar sana Banyak konten kreator Kalau kalian mau sebut aku Helm permanen Ya gak apa-apa sih Aku terima-terima aja Tapi kenapa sekarang Helm permanen itu Dikonotasikan negatif cuy Aku juga bingung Asal mulanya dari mana Karena aku juga baru terjun Di konten kreator Motovlog itu Baru setahun Oh iya Nanti tanggal 15 Channel aku Berusia 1 tahun ya Ya bahagia juga sih Tanggal 15 Jadi Sebisa mungkin ada proyek sih Sebelum tanggal 15 itu Oh iya Kembali lagi Kayak masalah Haters-haters yang Tidak jelas itu Terus ada juga yang Kalian tau gak Kenapa sekarang Kata perindapan itu Dikonotasikan negatif Yang berhubungan dengan Hal-hal yang tidak bagus Dikonotasikan dengan Kata perindapan Seperti yang salto-salto Aku gak tau sih Siapa sih Yang mulai hal-hal Seperti itu Ada yang komen tuh Nanti kalian lihat lah Komennya disini nih Aku kayak perindapan gitu Apa yang salah sih Sebenarnya kalau Penampilanku kayak perindapan Ya sudah lah ya Aku juga gak pusing Mau dipanggil perindapan juga Masa bodo Oh iya lah Itulah keresian kita Kali ini Sekarang aku mau pulang Wah Ada gembala kerbau Terus ada orang yang lagi Mungkin Mau ngangkut padi itu Kebetulan juga udah panen disini Tapi mungkin beberapa bulan lagi Digarap lagi Dan hijau lagi Sebenarnya kemarin Aku pengen keluar Tapi entah kenapa Rasa kemalasan Tiba-tiba muncul Dua hari Sebelumnya Beberapa hari lah Dari hari Kan hari Iya Minggu Pokoknya Sabtu Minggu Gak bisa keluar Gara-gara takkan masih sakit Pengen tadi aku turun ke sungai Tapi Udah kesorean Udah mau malam juga Jadi kita balik dulu Oh iya Ini juga aku sedikit Pusing Mikirin masalah stikernya Sebenarnya aku ada dana Tapi Untuk sekarang Aku tahan-tahan Dananya itu Karena Ada rencana Mau beli satu alat lagi Sudah banyak banget Yang minta Oh iya Aku lupa Gini cuy Dalam beberapa hari Yang lalu itu Banyak bocil Yang datang ke rumah Aduh Aku juga bingung Dari mana Mereka tau ya Itu sampai beberapa hari Sebenarnya mereka datang loh Yang awalnya itu Mereka ada dua orang Yang datang Aku kasih lah Dan Ada stiker yang masih Nyilep-nyilep lah Di rumah Aku kasih untuk Dua orang itu Setelah itu Eh tau-taunya Besok Sama lusanya itu Ada yang datang lagi Minta Tapi aku gak ladenin mereka Aku gak ketemu Sama mereka lagi Jadi Kalau kalian nonton ini Kalau kalian ada yang nonton Yang pernah datang Di rumah itu Ingat Aku gak bakal ngkasih Kalau kalian datang ke rumah Aku baru kasih Kalau kalian Ketemu aku di jalan Kayak begini nih Lagi ngonten Jadi kalau kalian datang ke rumah Aku gak kasih Oke Oke mungkin kalian bingung nih Aku lagi Curhat atau apalah begini Karena konten kreator itu Juga manusia Tidak selamanya Hal-hal yang baik Dimunculkan di konten mereka Ada Kadang-kadangnya Keresahan-keresahan Anjing Mau masuk ke jalan Mau ditabrak kamu ya Ya begitulah Hari ini Konten yang Mungkin Bisa dibilang Gak jelas juga sih Tapi sebuah mungkin Kita ke depannya Konten lagi Yang seperti biasa Mungkin kita cari-cari Spot-spot yang menarik lainnya Kita bawa drone lagi Bocil-bocil Kalian masih ingat gak Bocil-bocil itu cuy Kalau ada yang masih ingat Ingatan kalian tuh luar biasa Coba tulis di kolom komentar Tadi bocil-bocil Yang muncul di konten apa Oke hari ini Kita sudah selesai Saatnya pulang Setirahat Karena besok kita mau Cuci sepatu Karena sepatu lagi kotor tuh Terus Besok juga Ada jadwal ganti oli Mungkin sekalian Bersihkan CVT Oke cuy Terima kasih sudah menonton Konten gabut WikiLeven kali ini Sampai jumpa Di konten berikutnya Dadah